Oke, kembali lagi di B-Channel Kalau sebelumnya Avanza termahal udah Yaitu Veloz 1500 CS Matic Sekarang adalah Avanza Facelift 2019 Varian termurah Yaitu E-Manual Karena sekarang udah gak ada lagi E-Standar ya Headlamp-nya all-tap Sudah LED, lampu dekat-lampu jauh Jadi sudah sah Sebentar lagi Jakarta putih beneran ya Tinggal nunggu Honda Beat Generasi terbaru yang lampunya LED juga Untuk sen disini masih boh lamp Positioning lamp juga masih boh lamp Bedanya dari depan Tipe E dia grillnya warna silver Dan belum ada fog lamp Untuk mesin Tipe E juga cuma yang 1300 CC aja ya Dia 1300 CC Dual VVTi ya Kayak yang greennya Avanza Dengan tenaga 96 HP Torsinya dia 120 Nm Ini modul ABS-nya Jadi sekarang karena udah gak ada E-Standar All-type udah ABS Dan untuk warna putih nih ya Warna putih dia ruang mesinnya sudah dicat Karena kemarin video yang tipe G Hitam ruang mesinnya masih warna dasar Cup mesin juga sudah dicat dan sudah ada perdam Dan ini satu-satunya Avanza yang di bawah 200 juta Harganya 191 juta 100 ribu Dan hebatnya baru launching ada diskon loh Diskonnya lumayan bisa kontak langsung marketingnya Kontaknya ada di description Untuk pelek dia Masih pelek kaleng ditutup dock Docknya di dalam ya belum dipasang Disini bannya download NSF Dengan profil bannya pakenya 18570R14 14 inci Ada emblem Dual VVTi-nya disamping Spionnya juga baru ya Nah ini nih yang belum ketemu Kuncinya apakah sudah immobilizer atau belum Karena di brosurnya juga belum ada keterangan Karena sebelumnya kelemahannya tipe E Belum immobilizer ya Dan sennya gak ada disamping loh Ini belum ada sen Jadi sen cuma mengandalkan yang di sisi depan aja Handle model tarik Sewarna body Untuk interior Warna terang ya Kayak yang tipe G Bahan fabricnya disini warna hitam Nah ini juga sekeliling core window Ini warna hitam Ini justru lebih aman ya Kalau yang warna silver Kadang suka ngupas silver Untuk core window Dia auto sisi driver Ada window lock Tapi belum ada tombol power door lock terpisah Door handle senada Dengan door trim Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket Ini transmisi manual Tiga pedal Dia ada Gak ada footrestnya Kalau yang manual Disini ada Laci penyimpanan terbuka Sepian juga belum elektrik retrek Dan untuk start stop Cuma di Veloz ya Ini belum ada yang Sansa Sampai G Belum ada Indikator alarm Kisah hasil Untuk geser kiri kanan Bahan dashboard Bahan dashboard Hard plastic Coba kita start up Kondisi pintu terbuka Untuk speedo Belum optitron ya Dia Ikut lampu Utama Di kanan sini ada Odo Trip A Trip B Indikator echo on off Belum ada MID Ternyata yang tipe E Setir juga yang tipe E Belum ada audio steering switch Tapi itu pengaturan dia Tilt Safety juga tadi Sama ya Semua tipe ya Dual SRS airbag Plus ABS Wiper di kiri Dia bisa intermittent Yang di kanan sini Saklar headlamp Tapi tadi belum ada Foclamp Ini kisih AC nya Nah ini yang tipe E Juga finishing di tengahnya Sini doff Jadi agak gak nyambung Head unit glossy Van AC glossy Tengahnya doff Dan yang unik Head unit ini Kalau mati Dia bener-bener kayak Layar flat aja ya Coba saya matiin Dia tuh Kayak touchscreen malah Kalau pas lagi mati Ini Bener-bener flat Batar Begitu dinyalain aja Dia baru Ketauan kalau ini dia Kapasitif ya Touch sensitif Disini ada input usb Dan aux nya Masih ada input cd nya Ini on off Ini volume ya Bisa connect ke bluetooth juga Untuk menu setting disini Unik sih Di bawahnya ada indikator Passenger seatbelt All type Ada card holder Yang balik lagi ya Di fast wave ini AC Semua tipe sekarang udah digital Disini digitalnya Cuma belum auto climate ya Pengatur arah semburan Juga belum bisa disetting Cuma Ada mode max school aja Dan karena Selain Veloz 15 Belum ada rear divulger Di bawahnya ada Power outlet Laci penyimpanan terbuka Nih Manual 5 speed Nggak ada accent chrome ya Poles dia Nggak kayak Xenia Disini juga belum ada accent chrome nya Parkbrain mechanical Nggak ada armrest Center console nih Cuma disini ada Tiga buah cup powder Joknya ini warna hitam Senada dengan bahan pabrik yang di door trim Seatbelt disini fix Hand grip disini fix Sun visor penumpang depan Polos ya Di tengah sini ada lampu baca Sepion tengah fix Sun visor seat driver juga polos Ini airbag untuk sisi penumpang depan Belum ada tweeter List disini tetap silver nih tapi Kalau yang di door trim kan tadi hitam standar Laci standar Belum soft opening nih Layout dari door trimnya Untuk pengaturan kursi Semua sama sih ya Center sales belum ada head register Di sini ada tuas pembuka Thank you Di belakang Senada dengan di depannya warna terang Selain bahan pabrik yang hitam Door handle juga sewarna Sekeliling power window juga warna hitam Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket Di belakang kursi driver Ada seat back pocket Begitu juga di belakang kursi pendepang depan Tapi mantapnya Walaupun nggak ada armrest Center console box Dia tetap ada power outlet Cuma disini ambil naiknya jadi hilang ya Ini penggerak belakang nih Makanya tunnelingnya agak tinggi Harpetnya juga ada bordiran Avanza Cuma sayang latarnya warna putih ya Gampang kotor jadinya Ini layout dari dashboardnya Yang beda di tipe A adalah Center konsolnya Finishingnya bukan black glossy Head unit belum monitor Dan belum ada audio sharing switch Di belakang AC tetap double blower ya Call type Dengan 3 buah speed fan 3 buah kisi AC Hand grip disini model fix Speed belt disini masih kelihatan tonjulannya Headrest tetap lengkap loh Penumpang tengah baris kedua Tetap dapet masing-masing headrest yang adjustable Dan tetap dapet seat belt 3 titik Yang rapi terpuk cover Ada lampu baca dan jok juga Sudah isofix ya semuanya Ini isofix Nggak ada desainnya sampai tipe tertinggi nih Untuk Dock Kayak gini ya model docknya Ini belum dipasang Tadi juga ini di bawah posisinya Sekarang kita coba ke belakang Untuk pengaturan kursi One touch stumble dari sini Selain tadi ya bisa sliding Ini sliding nih Yang paling maju Ini slidingnya tetap Paling mundur Kalau kayak di mobilio kan Tipe S slidingnya hilang ya Di tipe paling bawahnya One touch stumble Ini top tether dari isofixnya Dan bahkan Sampai baris ketiga Tetap dikasih USB power outlet Ini dia nih Ini ternyata di semua tipsennya Nggak ada ya Disini ada laci penyimpanan terbuka Cup holder Shield belt disini masih kelihatan tonjulannya Tapi di baris ketiga Nggak dapat hand grip Baris ketiga bisa dilipat 50-50 Headrest masing-masing adjustable Cuma udah nggak bisa diatur recline lagi ya Cuma bisa dilipat Kedepan Di baris ketiga nih Kalau posisi maling mundur Saya tinggi 178 Pas Di kanan sini Dia ada Cup holder Dan laci penyimpanan yang lebih kecil Karena ini corong buat tanky Dan kita lihat ke belakang Untuk rem belakang Promo ya Dan dia Ini yang beda ya Tipe E langsung ke tara Dia tipe E Nggak ada extension reflektornya Tapi tetap Dengan basa desain sekarang ya Yang kebelah dua nih Dengan list chrome Dan ini tetap 3 level nih Dari yang tipis Lebih tebal dan lebih tebal lagi Ini karena nggak ada reflektor Dia belahan chrome-nya Sampai kelihatannya sampai ke sisi dalem Sama disini ada di grill dia Di atas flat nomor Belisnya cuma silver aja Eh belum tipenya Eh warna Jiru ya latarnya Sejak Grand New Avanza Di bawah ada reflektor Dan ini bumper tetap didesain baru ya Lebih sporty nih Ada kecoakannya di kanan Ban syarap di bawah sini nih posisinya Di atas terdapat rear wiper Dan semua tipe dia Antenanya sarfin Cuma atasnya polos ya Belum ada high mount top lamp Ataupun rear upper spoiler Bagasi model handle Ini kondisi bagasi ketika Baris ketiganya tegak ya Untuk pelipatan dia ada di kanan sini Satu step Satu step lagi nih ada tuasnya diangkat Nah itu kayak gitu Pelipatannya 50-50 Ini desain dari belakangnya Belum dapat sensor parkir juga ya Serta ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya mengenai Toyota Avanza Tipe E manual Facelift 2019 Terima kasih sudah menonton